Untuk mengawali aktivitas Anda, kami informasikan prajera cuaca di Jawa Timur hari ini, Jumat 3 Februari 2023. Menurut data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Kiovisika atau BMKG, pada pagi hari hujan ringan akan turun di wilayah Kabupaten Blitar, Kabupaten Malang, Kota Blitar, dan Sumenep. Sementara mayoritas daerah lainnya di Jawa Timur akan berawat. Hujan petir mulai melanda pada siang hari di 16 daerah, diantaranya Bangkalan, Batu, Jember, Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Madiun, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Pasurwan, Kabupaten Probolinggo, Kota Kediri, Kota Malang, Kota Mojokerto, Pamekasan, Ponorogo, Sidoarjo, dan Tulung Agung. Kemudian hujan sedang akan mengguyur daerah Banyuwangi, Bondowoso, Gresik, Kota Probolinggo, Lumajang, Sampang, dan Sumenep. Sedangkan wilayah lainnya di Jawa Timur yang belum disebutkan diprediksi akan turun hujan ringan secara merata. Pada malam hari tersisa wilayah Bojonegoro, Kabupaten Madiun, Kota Kediri, dan Magetan yang masih dilanda hujan petir. Lalu hujan sedang masih mengguyur wilayah Kabupaten Kediri, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Pasurwan, Kota Pasurwan, dan Kota Probolinggo. Kemudian ada 21 daerah yang turun hujan ringan di antaranya Banyuwangi, Batu, Bondowoso, Jember, Jombang, Kabupaten Blitar, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Probolinggo. Lanjut di Kota Blitar, Kota Madiun, Kota Malang, Kota Mojokerto, Lumajang, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Ponorogo, Sidoarjo, Trenggalek, dan Tulung Agung. Pada dini hari masih ada 11 daerah yang diguyur hujan ringan termasuk Batu, Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Madiun, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Pasurwan, Kota Kediri, Kota Madiun, Lumajang, Magetan, dan Nganjuk. Untuk Kota Surabaya, BMKG memprediksi akan berawan di pagi hari dan turun hujan sedang di siang hari. Pada malam hari akan turun hujan ringan dan pada dini hari akan kembali berawan. Suhu Surabaya hari ini berkisar 24 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban 65 hingga 95 persen. Sekian informasi perakiran cuaca di Jawa Timur hari ini, Jumat 3 Februari 2023. Terima kasih dan selamat beraktifitas.